Rukun Islam ada berapa? Alhamdulillah, hampir viral. Rukun Iman ada berapa? Masya Allah, Alhamdulillah. Rukun Nikah ada berapa? Ini teh, mana nikah nggak? Lupa ya, karena cuma sekali dulu. Saya dua, ya. Eh, lebih lah. Ilmu mah. Sekarang syarat amal diterima ada berapa? Kenapa ragu-ragu? Dua. Satu niatnya, ikhlas. Yang kedua, amalnya itibah sesuai dengan sunnah rasul. Salah satu, tidak ada gagal. Haji. Ada yang haji 40 hari. Benar. Semuanya dilakukan. Tapi pulang ke Indonesia tidak diterima oleh Allah. Karena niatnya. Ingin disebut haji, hajah. Jadi kalau dipanggil, tidak mau nengok sebelum disebut hajih. Lebih sibuk dengan ingin dinilai orang. Jadi, dua-duanya harus dimiliki. Mana yang lebih penting? Amalan lahir. Mana yang penting? Amalan lahir, amalan hati. Mana yang penting? Dua-duanya. Seperti ruh dan jasad. Mana yang lebih penting? Lebih penting hati. Saya mohon maaf kalau mengulangi sedikit hadis yang lalu tentang yang pertama dihisap adalah bujahid. Dia berperang sampai terbunuh di medan perang. Dan dia mengaku lillahi ta'ala. Tetapi ketika dihisap di akhirat, Allah maha tahu segala yang tersembunyi di hati. Dan Allah berfirman, kadab tak dusta kamu. Kamu berjuang karena ingin disebut pemberani. Dan sudah engkau dapatkan pujian itu. Dan dia diseret, tertelungkup jadi ahli neraka, na'udzubillah. Tidak kurang perjuangannya. Tidak kurang pengorbanannya. Sampai mati ya. Tidak kurang pengakuannya. Yang kurang cuma satu. Apa? Ya, hatinya. Niatnya ingin dikagumi orang. Ingin dipuji orang. Dan Allah tidak suka. Tidak diterima. Yang kedua dihisap, siapa? Ulama. Yang membelajar agama dan mengajarkannya. Belajar Quran dan membacanya. Sesudah ditampakkan nikmat, dia mengakuinya. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya belajar agama dan saya dakwah. Saya belajar Quran dan saya baca. Kedab tak dusta kamu. Allah maha tahu segala yang tersembunyi. Engkau belajar agama dan dakwah. Ingin disebut alim. Kalau sekarang mungkin ingin disebut kiai. Da'i, mubali, kondal. Da'i, kereh. Nah, itu hancur semua dakwah. Betapapun banyak ilmunya. Betapapun gigih dakwahnya. Tapi tujuannya kalau hanya ingin banyak follower. Ingin dikagumi. Ingin diperlakukan spesial. Dan bisa jadi oleh Allah ditaklirkan dia populer di dunia ini. Tapi di akhirat, diseret dalam keadaan tertelukung. Jadi ahli neraka. Termasuk kori, kori ahafiz, hafizyum. Ada yang ke neraka. Bukan kurang bacaan kuraannya. Bukan kurang kefasihannya. Yang kurangnya cuma satu saja. Tapi menentukan. Yaitu apanya? Niatnya. Niat di mana? Di hati. Apa yang menyebabkan dia begitu? Dia suka sekali. Diakui oleh mahrum. Dipuji, dikagumi. Selesai sudah amalan. Makanya yang ketiga, siapa yang dihijab? Dermawan. Ini juga ada yang masuk neraka. Padahal dia sedukannya luar biasa. Bangun pesjid. Wakaf di sana sini. Tapi memang niatnya supaya diakui orang. Dia dermawan. Dan sudah disebut oleh orang-orang. Oh itu bapak itu dermawan. Ibu itu dermawan. Buat biasa dermanya. Dan sudah dapat sebutan itu. Di akhirat tidak dapat. Oleh karena itu hadirin. Tidak cukup kita gigih beramal. Tapi harus gigih. Membersihkannya. Supaya amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maaf ya. Perlukah kita banyak amal? Yang perlu itu diterima amal. Bukan hanya banyak. Jadi tidak boleh sibuk beramal saja. Tapi sibuk agar amalnya diterima. Jangan lupa. Jangan lupa. Sub indo by broth3rmax